Hai guys, jumpa lagi dengan saya Jumal Amutazam di channel Serba Easy Sahabat, background saya ini adalah salah satu sudut foto di Malayan Park, Singapura Sahabat, saya tidak sedang memamerkan saya jalan-jalan ke Singapura, bukan Bukan seperti Atta yang sedang jadi polemik, bukan Saya ingin sharing kepada sahabat-sahabat bagaimana caranya download background yang keren-keren dan totally free untuk di-download Background untuk apa? Untuk Zoom Meeting Jadi ini sebenarnya adalah layar Zoom, sahabat-sahabat ya Saya berastikan, ini adalah panel Zoom Ada microphone, ada kamera, ada partisipan, dan seterusnya ini adalah panel Zoom Dan ini adalah virtual background Ya, keren banget Dan masih banyak gambar yang gratis-gratis Saya ingin sharing bagaimana caranya download gambar gratis Keren-keren, bagus-bagus Nah, caranya adalah persiapkan gambarnya dulu Persiapkan gambarnya dulu Yaitu kita download gambar dari unsplash.com Ya Sahabat ketik unsplash.com Nah, ini ya Unsplash.com Klik Kemudian, ini misalnya apa namanya Wallpaper atau Nature ya Nature Ini pemandangan alam Nah, kowaren keren Kowaren super ya Mantap-mantap Unsplash.com Ini kita klik satu ya Nah, ini ada tulisan download free di sini, sahabat-sahabat Ya, di sini ada tulisan download free Ya, ini kalau kita download langsung Akan bisa kita jadikan background Oke, saya carikan yang Pemandang Yang wallpaper Arsitektur Nah Iya, kowaren-keren ini lah Coba lihat Super mantap Canggih-canggih ya Arsitektur Nature Arsitektur Passion Apa saja Ini ya, sahabat-sahabat ini ya Kalau inginan ya Ini wallpaper Ini wallpaper Ini Hmm Keren banget Keren banget Hahaha People Arsitektur Current event Business and work Ini bagus juga ini Misalnya ini ya, sahabat-sahabat ya Ini ya, misalnya ya Ini akan saya jadikan background Dan ini kalau kita klik Dia ada tulisan download free Ya, download free Nah, kita download Nah, ini ya Download free ya Kita download Klik Nah, setelah kita download Coba-coba Nah, ini perhatikan Selesai ya Perhatikan ini di bawah ini Kalau sudah selesai Kemudian kita klik Panahnya kita klik Tampilkan dalam folder Nah, ini sahabat-sahabat Belum ada namanya Kita rename aja Kita klik sekali Klik sekali Sekarang kita ganti namanya Background Ruang terba putih Misalnya begitu Supaya kita mudah menemukannya kembali Kita klik Seklik Sudah Kalau sudah kita klik kanan Klik kanan Kemudian kita cut Cut Saya pindahkan ke D Biasanya saya menempatkannya di My picture My picture Kemudian Studio background Studio background Ya Kemudian saya sudah punya Banyak ininya Sudah punya banyak folder-foldernya Ada Bali Kota Lama Luar Negeri New Design Ya Nah Nah, ini Misalnya saya masukkan di New Design Misalnya Saya masukkan di New Design Klik kanan Paste Nah, ini dia tadi Background Ruang serba putih Jadi nanti kalau kita mencari lagi Itu mudah ditemukan Ini lokasinya adalah di D My picture Studio background New Design Ini tergantung sahabat-sahabat Ya Tergantung sahabat-sahabat meletakkannya Tidak harus seperti ini Ini kan Ini kan secara saya Begitu ya Kalau orang jelas diulangi ya Nah Sekarang gambarnya sudah saya diapkan Saatnya saya untuk menjadikan Ini background ini ya Nah, saatnya saya Gambar tadi Saya jadikan background ini Ya Sekarang Caranya bagaimana? Kita sudah berada di Zoom Sudah Sudah on camera On camera itu bisa sendirian Kayak saya begini Tetapi berarti harus login Dan start meeting Tetapi kalau Anda bersama-sama Dengan orang lain Sedang mengikuti meeting Ya sudah on camera berarti Karena kalau sendirian Tidak start meeting Tidak Join meeting Kameranya Tidak bisa on Nah, supaya bisa on Anda start meeting Berarti Anda harus login Login ke Akun Zoom Atau Anda Tidak login Tidak apa-apa Tetapi harus join meeting Kalau setelah itu On camera Kameranya di on-kan Dari begini Menjadi begini Ini on-kan Kemudian ini di klik ya Klik yang panah ini Diklik Klik ya Kemudian Choose virtual background Oke Lalu Tambahkan Ini ada tanda plus Ya Plus Plus Kemudian add image Add image Tadi lokasinya ada di mana? Yaitu Tadi lokasinya adalah Didi Kemudian my picture Kemudian studio background Lalu new design Nah, inilah background ruang serba putih tadi Kita klik-klik ya Nah Sekarang sudah Ganti background saya Yes Begini sahabat caranya mengganti background Dan caranya mendownload background Keren-keren Gratis Ya Di unsplash.com Pop free Ya Gambarnya keren-keren Nungguan Moga-moga bermanfaat ya Terima kasih Sampai jumpa lagi Voltong Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.